selamat menikmati kita belajar kembali melalui daring atau sistem dalam jaringan karena tidak memungkinkan untuk kita masuk sekolah jadi anak-anak harap bersabar di rumah tetap di rumah mengikuti pembelajaran dari rumah jangan keluar rumah apabila tidak perlu nah hari ini pembelajaran kelas 6 bersama Bu Evi ya sebelum anak-anak belajar mari kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan barokah manfaat sama Allah SWT ilah hadrati nabil mustafa sayidina muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa aswajihi wa duriatihi sayu lillahi laumul fatihah a'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim 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 arrohmanirrohim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihadina swiratal mustaqim swiratal ladina an'amta alaihim wa iril ma'udubi alaihim walabdulin amin bismillahirrohmanirrohim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah rabbi sidhni ilma warzuqni fahma wa ja'alani minasulihin amin mudah-mudahan yang kita belajar hari ini bermanfaat ya anak-anak oke hari ini kita akan belajar pelajaran IPS kadenya yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera ini kita mengulang di semester 1 karena KD ini sudah kita pelajari di semester 1 hanya mungkin kita tambahkan di sini ada tambahan-tambahan sedikit ya anak-anak oke kita lanjutkan apa sih makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu setelah 350 tahun kita dijajah oleh Belanda pada tahun 1945 tepatnya tanggal 17 Agustus Presiden Soekarno atas nama bangsa Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia pada detik itu juga adalah negara yang merdeka dan apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah bangsa Indonesia berjuang cukup lama nah saatnya lah sekarang Indonesia merasa benar-benar merdeka dari penjajahan Belanda pada saat itu yang kedua adalah menjadi pernyataan de facto apa artinya de facto adalah fakta fakta kepada dunia bahwa Indonesia menyatakan dirinya merdeka dari bangsa manapun dan yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa dengan adanya kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi lebih bermartabat karena sudah mempunyai benar-benar menjadi bangsa Indonesia seutuhnya tanpa ada bisikan-bisikan dari negara lain oke yang keempat adalah dapat memulai perjuangan sebagai negara baru bangsa Indonesia pada tahun 1945 benar-benar seperti bangsa yang lahir kembali atau negara yang lahir kembali mulai dari nol lagi berjuang lagi dan benar-benar bisa menjadi bangsa Indonesia seutuhnya yang kelima adalah tonggak sejarah Indonesia nah kenapa dikatakan tonggak sejarah Indonesia karena peristiwa proklamasi kemerdekaan itu benar-benar bersejarah bagi Indonesia dan tidak boleh kita lupakan apa arti perjuangan dari proklamasi tersebut makanya kalian sebagai generasi muda harus benar-benar tahu apa kemerdekaan yang sesungguhnya bagi Indonesia yang keenam adalah lahirnya sebuah negara Indonesia Indonesia adalah negara baru di tahun 1945 secara konstitusional atau secara merdeka seutuhnya karena sudah tidak ada lagi negara lain yang menduduki negara Indonesia yang ketujuh yang ketujuh adalah titik tolak amanat penderitaan rakyat dari sinilah Indonesia berjuang supaya rakyatnya tidak menderita lagi maksudnya menderita bagaimana sudah tidak dijajah lagi oleh negara asing jadi dia benar-benar bisa memperjuangkan rakyatnya untuk semakin maju merdeka dan sejahtera yang kedelapan adalah akhir penjajahan di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sejak proklamasi kemerdekaan di 17 Agustus 1945 dinyatakan semua penjajahan yang ada di Indonesia dihapuskan tidak ada lagi penjajahan Indonesia benar-benar menjadi Indonesia yang mempunyai martabat di mata dunia yang kesembilan adalah proklamasi dari aspek hukum berarti berlakunya konstitusi dan hukum Indonesia secara hukum Indonesia merdeka artinya Indonesia sudah bisa mempunyai hukum sendiri tidak ada hukum dari Belanda tidak ada hukum dari Jepang artinya Indonesia punya hukum Indonesia sendiri makanya Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang artinya Indonesia sudah menyusun hukum-hukumnya yang berlaku di Indonesia tanpa ada campur tangan negara asing yang kesepuluh adalah proklamasi dari aspek sosiologis mempunyai arti bahwa bebas merdeka tidak hanya fisik tetapi juga hati dan rasa menderita jadi bukan bukan berarti fisiknya tidak menderita tapi secara sikis kita juga sudah tidak ada himpitan-himpitan dari negara lain yang kesebelas programasi dari aspek politis berarti secara politis Indonesia sudah mempunyai pemerintahan sendiri jadi sudah tidak ada campur tangan pemerintahan dari negara asing Indonesia sudah punya struktur pemerintahan sendiri yang tidak ada campur tangan dari negara asing berikutnya masih makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ya nak dua belas programasi secara spiritual berarti bahwa bangsa Indonesia yakin kemerdekaannya berkat rahmat Tuhan jadi karena Indonesia adalah bangsa yang spiritual yang mengenal agama yang mengenal Tuhan jadi mereka tidak semata-mata berfikir bahwa Indonesia merdeka atas jasanya para pahlawan saja akan tetapi kalau tidak ada campur tangan atau rito dari Tuhan atau tidak ada muzizah dari Tuhan itu mustahil terjadi tapi bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah berkat rahmat Tuhan yang maha berikutnya yang nomor 13 yaitu proklamasi sebagai kesempatan untuk maju artinya seluruh rakyat Indonesia mempunyai kesempatan untuk maju dalam segala bidang contohnya apa kita boleh bertanding di dalam pertandingan internasional misalkan ikut seagame asian game olimpiade itu termasuk adalah kesempatan untuk bangsa Indonesia maju dan membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat atau layak diperhitungkan yang keempat adalah pedoman untuk menjalin hubungan internasional dapat terjadi atas dasar persamaan kedudukan dan martabat antar negara dengan merdekanya bangsa Indonesia artinya bangsa Indonesia ini diakui negara Indonesia ini diakui di dunia jadi dia bisa melakukan hubungan internasional dia bisa ikut dalam anggota PBB bisa ikut dalam anggota Asian ASEAN lupa apa lupa Indonesia juga ikut dalam organisasi ASEAN nah itu artinya bahwa Indonesia sudah bisa mempunyai kedudukan diantara negara-negara yang lain sudah tidak tersisih lagi yang kelima belas atau yang terakhir adalah proklamasi adalah kedaulatan negara Indonesia negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai pemerintahan sendiri tidak terikat dengan negara lain mempunyai hukum sendiri dan menentukan nasibnya sendiri nah karena Indonesia sudah menyatakan dirinya merdeka dia sudah tidak diintervensi oleh negara lain artinya negara Indonesia sudah bisa berdiri sendiri bisa mempunyai hukum sendiri menentukan nasibnya sendiri nah menentukan nasibnya sendiri inilah yang paling penting karena di tangan kita para pejuang-pejuang bangsa atau para penurus-penurus perjuangan bangsa seperti kalian generasi muda ini yang harus menentukan mau dibawa kemana Indonesia ini mau tetap merdeka atau akan kembali dijajah atau akan menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia itu nanti ada di tangan kalian semua oke sampai di sini paham ya anak-anak makna dari proklamasi kalau ada yang belum paham bolehlah kalian nanti tanya kepada Bu Evi Pak Imam atau Bu Yuni siapa guru kelas 6 yang akan kalian 7 untuk menanyakan lebih detail mana yang belum kalian pahami lanjut ya berikutnya adalah upaya untuk mengisi kemerdekaan karena negara kita sudah merdeka tidak inginkan kalau kalian menjadi negara yang dijajah lagi harus tetap menjadi negara yang merdeka tanpa ada intervensi dunia jadi apa yang harus kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan supaya negara ini benar-benar tetap merdeka tanpa harus dijajah lagi nah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa negara kita telah merdeka kemerdekaan yang telah dicapai dapat menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera usaha membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera antara lain meningkatkan taraf hidup bangsa meningkatkan taraf kecerdasan bangsa dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa apa yang dimaksud di sini artinya negara Indonesia wajib memberikan kehidupan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya wajib menambah untuk mencerdaskan taraf kecerdasan bangsa dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki bangsanya contohnya seperti ini nah ini contohnya adalah anak yang sedang sekolah apa yang dilakukan di sana dia berkreasi artinya apa potensinya apa kita gali dia berkreasi membuat apa yang kedua ada lagi adalah belajar kalian sebagai pelajar tentunya kewajiban kalian adalah belajar ini termasuk upaya mengisi kemerdekaan karena apa kalau bangsa Indonesia rakyatnya semua sudah punya kecerdasan yang maksimal potensi Indonesia untuk dijajah lagi sulit sekali karena kita selalu bisa mencari cara untuk tetap menjadi bangsa yang merdeka dan kemudian kita juga harus mempunyai keterampilan skill yang tinggi supaya di musim apapun di segala kita di segala bidang kita bisa masuk di sana kita bisa berlomba-lomba dengan negara lain dan kita bisa menjadi negara yang bermartabat ya anak-anak siap untuk mengisi kemerdekaan Indonesia tentu kalian siap karena apa tidak mungkin kan untuk menjadi negara dijajah lagi negara yang menjadi negara kita tertindas tidak punya potensi apa-apa di negaranya oke berarti kalian harus siap melanjutkan kemerdekaan Indonesia dengan potensi apa yang kalian miliki dengan kemampuan apa yang bisa kalian tunjukkan kepada dunia siap? oke pasti siap berikutnya kita akan belajar tentang SBDP yang pertama adalah memahami interval nada sudah pernah kan di semester 1 yang kedua memahami penampilan kreasi daerah oke kita lanjut cu ulang lagi ya sama Bu Evi apa sih interval nada itu nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka dan interval nada merupakan jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya oke kita lanjut interval nada yang pertama adalah nada yang ini not not apa ya not huruf ya nada mayor C, D, E, F, G, A, B, C berikutnya adalah Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do C sama dengan Do D sama dengan Re E sama dengan Mi dan seterusnya kita ubah ke notasi angka menjadi Do itu satu satu, dua, tiga, empat lima, enam, tujuh, satu titik nah ini ini artinya Do sama dengan satu Re sama dengan dua Mi sama dengan Fa dan seterusnya ini sudah dikenalkan mulai kalian kelas tiga sepertinya Do ke Re itu jaraknya satu Re ke Mi jaraknya satu Mi ke Fa jaraknya setengah Fa ke Sol jaraknya satu Sol ke La jaraknya satu La ke Si jaraknya satu dan Si ke Do jaraknya setengah oke disini kita lihat Do ke Re jaraknya berapa nak iya betul satu berikutnya berikutnya Re ke Fa berapa jaraknya jaraknya Re ke Fa ya satu setengah oke ini Bu Evi hanya mengulang kita lanjut nama-nama interval nada urutan nada C mayor yaitu C aksen D aksen E aksen F aksen G aksen A aksen B aksen dan C aksen artinya ini adalah nada yang naik satu tingkat Do nya ambil Do yang tinggi itu namanya adalah nada mayor nah yang pertama C aksen ke D aksen disebut maaf disitu salah Bu Evi ya C aksen ke D aksen adalah langkah ke satu disebut prime C aksen ke D aksen adalah langkah kedua disebut secundo C aksen ke E aksen adalah langkah ketiga disebut tech C aksen ke F aksen adalah langkah keempat disebut kuart C aksen ke G aksen adalah langkah kelima disebut Queen C aksen ke A aksen disebut langkah keenam disebut sketch langkah ketujuh yaitu C aksen ke B aksen adalah langkah ketujuh disebut septim C aksen ke C double aksen adalah langkah kedelapan disebut oktav nah disini tidak perlu dihafal asal kalian tahu ya berikutnya kita lanjut ke ragam tarian yang ada di Indonesia Indonesia mempunyai budaya diantaranya karya tari tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan pengembangan dari gerak tari tradisional tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu baik gerak maupun aspek lainnya yang terdebut dalam tarian tari kreasi baru ini istilahnya tari yang bisa kamu kreasikan sesuka hati asalkan sesuai dengan iramanya ada tiga jenis tari kreasi yaitu tari kreasi daerah atau tradisional tari kreasi modern dan tari kreasi kontemporer tari kreasi daerah adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk gerak atau aspek lainnya tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut nah tari kreasi daerah ini misalkan diambil dari daerah Jawa kita tari kreasi daerah Jawa tetap menganut adat Jawanya akan tetapi untuk gerakannya boleh disesuaikan dengan ide atau inisiatif dari penarinya yang berikutnya adalah tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam bentuk gerak atau aspek lainnya tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu oke ini artinya kalau tari kreasi modern yang tari tidak memiliki aturan terserah koreografernya bagaimana kemudian kalau tari kontemporer biasanya seperti model drama disesuaikan dengan isu yang sedang rahmi sekarang di masyarakat misalkan berita-berita viral seperti itu bisa kita ubah ke tarian untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat yang terakhir adalah bentuk karya tari kreasi dapat berubah bentuk tari tunggal tari berpasangan dan tari kelompok tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh dua orang penari boleh laki-laki perempuan boleh perempuan-perempuan atau boleh laki-laki-laki ada pun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari dua penari sekarang kita lihat ini ragam tari yang ada di Indonesia tari kreasi baru itu contohnya ada tari nguri tari kuntulan tari merak tari rara ngakel tari kupu-kupu dan sebagainya yang berikutnya adalah tari kreasi tunggal yang pertama yaitu tari gambir anom tari lekong tari gambyong tari baris tari kolek dan seterusnya ini hanya mengenal saja ya anak-anak tapi kalian harus tahu yang berikutnya adalah tari kreasi berpasangan yaitu tari serampang 12 tari payung tari lekong tari jangger tari ketuk tilu tari bambangan cakil tari serikandi cakil dan sebagainya sampai sini paham ya anak-anak boleh dong nanti nanti sepertinya tugasnya adalah kalian mengamati tari kreasi yang ada di Indonesia boleh tari kreasi daerah kreasi modern dan tari kreasi kontemporer kalian cari di internet salah satu dari tari yang kalian inginkan kemudian nanti isi lembar pengamatan yang diberikan Bu Evi oke paham sampai sini nah anak-anak pembelajaran hari ini Bu Evi akhiri mudah-mudahan yang disampaikan Bu Evi bisa kalian petik dan bisa kalian pelajari dengan baik apabila ada yang kurang mengerti bisa kalian cari referensi yang lain bisa melalui buku bisa melalui internet atau bisa bertanya kepada lingkungan sekitar mencari sumber belajar yang akurat atau bisa mencari ibu bapak ibu guru kalian untuk mencari tahu informasi lebih detail sebelum Bu Evi akhiri Bu Evi berpesan kepada kalian jangan lupa selalu utamakan disiplin waktu dalam segala hal ibadah belajar membantu orang tua karena kunci disiplin adalah kuncinya orang sukses yang berikutnya belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian mencapai hasil yang maksimal dan yang diinginkan dan terakhir jaga kesehatan rutin berolahraga karena pandemi belum berakhir ingat pesan ibu selalu pakai masker jaga jarak dan rutin cuci tangan sebelum Bu Evi akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup dulu dengan doa kita baca surat Al-Asr bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim wal asri innal insana lafiya husrin illalladina amanu wa amilu solihati wa tawasubil haqi wa tawasubis sober amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih